Sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang KPK dinilai berpotensi melemahkan KPK. Apa saja poin-poin dalam revisi tersebut berikut ulasannya. Dalam rapat paripurna DPR RI kami selalu, seluruh fraksi setuju merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun hanya 70 dari 560 anggota DPR yang hadir, revisi Undang-Undang KPK langsung dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2019. Jika pembahasannya berjalan mulus, maka RUU akan disahkan September tahun ini. DPR menilai revisi akan memperkuat KPK untuk memberantas wabah korupsi di Indonesia. Revisi Undang-Undang KPK ini adalah bagian kita untuk menata dan mengatur kewenangan yang dimiliki oleh KPK agar tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan KPK dijalankan sesuai dengan kepentingan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK tidak disalahgunakan. Seperti itu. Nah, dalam revisi Undang-Undang KPK ini juga diberikan kewenangan baru kepada KPK untuk memperkuat fungsi eksekusi KPK, melaksanakan putusan pengadilan. Namun, wadah pegawai KPK dan sejumlah pegiat anti-korupsi menilai beberapa poin dalam revisi berpotensi melemahkan lembaga anti-rasuah ini. Di antaranya, KPK bukan lagi lembaga independen, melainkan lembaga pemerintah. Proses penyadapan harus mengantongi izin Dewan Pengawas, di mana penyadapan boleh dilakukan maksimal 3 bulan sejak izin diberikan. Tugas dan fungsi KPK juga dipantau Dewan Pengawas, yang anggotanya dipilih DPR. KPK berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan jika tidak selesai selama satu tahun. Penyelidik KPK harus dari unsur Polri, sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil. Selain itu, kewenangan pengelolaan LHKPN juga dipangkas. Kemudian, penuntutan perkara harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. KPK tak dapat mengusut perkara yang menyedot perhatian publik. Selanjutnya, kewenangan pengambil alihan perkara di penuntutan dipangkas. Terakhir, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan. Di tengah pro dan kontra revisi Undang-Undang KPK, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan DPR agar memiliki semangat memperkuat KPK. KPK sudah bekerja dengan sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi isinya kan melemahkan KPK, Pak, seperti akan membatas KPK? Dulu, saya belum ngerti, kok jangan mendahului seperti itu. Tapi kalau demikian, kalau melemahkan KPK, sikap Bapak gimana? Yang jelas ya, saya kira kita harapkan DPR juga punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK. Rencana revisi Undang-Undang KPK mulai mengemuka sejak era Presiden SBY 2010 silam. Namun, rencana revisi dihentikan. Kemudian, wacana revisi mencuat kembali di pemerintahan Presiden Jokowi 2015 dan 2016 lalu. Tetapi, atas desakan berbagai pihak, rencana revisi kembali ditunda. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan.